Halo kawan lamban Kita mau review mobil double cabin Sekarang musimnya double cabin Line Cruiser masih musim Tapi double cabin udah mulai rame nih Terutama Ranger Rame nya udah lama Ranger sama Hilux Revo terbaru 2021 Ini kita sudah modifikasi banyak kalau si Revo ini Karena memang favorit Jadi kita akan cerita hal simple yang perlu dimodifikasi setelah beli dari dealer Yang pasti utama adalah suspension Suspension nya keras banget Revo ini Makanya kita modifikasi suspensi sama kaki-kaki Itu toang Step selanjutnya setelah itu biasanya pasang bempar Bempar depan, bempar belakang Setelah itu pasang aksesoris lampu Terus upgrade performance Bisa di remapping Cuma Standar aja udah cukup oke Karena Mesinnya standar itu setup nya untuk durability Tapi kalau di remap atau pasang unichip dan lain-lain Itu untuk cari performa Terut Tentunya Revo ability nya pasti agak berkurang Karena boost turbo nya dinaikin dan lain-lain Cerita-cerita dari sisi sini dulu Ini punyanya pak Chris Customer dari Surabaya Kemarin mobilnya baru-baru banget Baru bener-bener 0 km di sini Ini sama seperti punyanya pak Eri Punyanya teman-teman yang lain Richard dari Bali juga sama Ini Ini Hilux Revo 2021 Hampir Mobilnya Keliatannya sama generasi sebelumnya Gak banyak berubah Cuma Ada banyak-banyak Perubahan di Di teknologinya Lampu Dan lain-lain Dan ini mobil ini Sudah ada lockernya Jadi locker belakangnya sudah include Enak banget dipakai untuk harian Maupun untuk light of route Atau overlay Kali ini modifikasinya hanya Sektor kaki-kaki aja Mobilnya langsung Begitu diganti file lock Bans Lift kit 2 inch Langsung Enak dilihat Langsung berubah Suasananya Dan Plug and play Jadi gak perlu modifikasi aneh-aneh Tinggal beli pasang Beli pasang aja Cuma masangnya harus teliti Karena Begitu kita pasang lift kit depan Itu Chambernya Pasti berubah Casternya Berubah Jadi Harus Habis itu harus di sporing Dan masangnya harus teliti sekali Supaya geometrinya gak geser Kalau geometrinya geser Biasanya efeknya ke setir Setirnya gak lari-lari Atau Mobilnya gak begitu enak Handlingnya berubah Dari standarnya Ini Homey BP51 Yang kita pasang Itu plug-in Bebas shock Kenapa Homey BP51 Karena dia bisa di setel Dari keras sampai Empuk Sebenarnya Spring rate-nya untuk Helucrevo ini Ini agak-agak keras Karena dia di set up Sama Homey Udah set Itu Untuk penambahan Wemper depan Wins Dan lain-lain Makanya kalau masih kosong Gini Ini kita turunin nitrogennya Nitrogennya kita turunin Sampai ke level Yang rendah Tapi masih dibatas Pasti loranji dia Supaya Empuk Baru kita adjust Ribbon sama Compression-nya Nanti kalau kita pasang Bemper Atau Tambah Bwin Itu Tambah penambahan Bobot depan Itu akan kita adjust Lagi Sus bajinya Gampang banget Tinggal Misin Nitro aja Sama adjustment Standar Karena lift 2 in Maka upper arm Kita ganti Upper arm Ini kita pakai Option Option Nunggu Nunggu Ome Upper arm Datang Sementara kita pakai Option Karena kosong Terus Pelaknya Nah Pelaknya ini Pelak Morah Yang oke Banget Secara kualitas Dia pakai Method MR701 Ring 16 Ada sebenarnya Ring 17 Ada ring 18 Kenapa Pilih ring 16 Karena kita cari Best performance Untuk Sejar lebih empuk Gitu Karena Banyak Lebih tebel kan Profilnya Banyak Pakai BFG AT Yang KO2 Itu ukuran 285 75 Ring 16 Jadi Pernya Bisa 75 Bisa tebel Banyak Ini Pasti lebih nyaman Daripada pasang Ring 17 Atau Ring 18 AT Lagi Jadi AT ini Walaupun AT Kalau BFG Itu buat Light off route Masih oke Banget Buat Ditol Speed limit Nya Juga Di antara Ban AT AT Yang lain Paling tinggi Oke Banget Setelah Dan Secara look Ya Berkualitas Terus Fitmentnya Fitmentnya Kita lihat Fitmentnya Fitment velgnya Pas banget Di Helicrevo Coba lihat Dari samping Banyak Banyak Tidak terlalu Keluar Juga Tidak terlalu Kedalem Tinggal Pasang Aja Oh ya Ada Modifikasi Dikit Bagian Dalam Sini Bagian Dalam Sini Harus Sedikit Dimasukin Kalau Pakai Bandua 85 Disitu Dimasukin Dikit Yang Lainnya Oke Tinggal Pasang Semua Sama Per belakang Nah Ini Ini Belum Bampernya Kita Orderin Rival Cuma Sama Rival Masih Dibikin K Di Rusia Makanya Belum Karena Bampernya Belum Dateng Sementara Kita Pakai Bampernya Standard Dulu Per belakang Pasti Kekerasan Sudah Pasti Kalau Helicrevo Mau Pakai Shockback Apapun Kalau Pernya Enggak Dimodifikasi Karena Enggak Penambahan Beban Belakang Pasti Kekerasan Makanya Pernomor Nomor 3 4 Kita Ganti Punyanya Ijang LGX Original Sang Aja Langsung Empuk Ini Kalau Mobilnya Kosong Kosong An Buat Harian Atau Beban 200 Kilo Bawa Trail Satu Gitu Gitu Pake Komposisi Begini Cobain Aja Rasanya Lebih Oke Gitu Sebenarnya Kalau Nanti Sudah Pasang Bumper Pasang Winch Ada Penambahan Bobot Banyak Itu Aku Pengen Setup Tetap Empuk Si BB5 Depan Tapi Swebarnya Kita Upgrade Ke Super Pro Supaya Empuk Tapi Enggak Limbung Nah Nanti Next Step Setelah Setelah BB5 Kalau Mau Setup Empuk BB5 Satunya Karena Bisa Disetup Empuk Tapi Pengen Enggak Limbung Upgrade Swebarnya Super Pro Ada Yang Depan Buat Heluk Ini Oke Ini Heluk Terus Yang Sampengnya Ini Ini Kemaren Teman Dari Rio Dua Kemaren 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 Itu Dateng Dari Rio Pengen Pasang Bumper Karena Beliau Lagi Jalan Jalan Mau Kembali Mampir Ke Jogja Terus Telepon Mas Siapin Bumper Ini Kita Punya Bumper Buat Ranger For Ranger Cuman Ini Sebenarnya For Ranger Raptor Punya Kita Punyanya Hammer Cuman Dia Suka Bentuknya Yaudah Kita Pasang Disini Ada Sedikit Modifikasi Yaitu Lips Bawahnya Lampu Kita Bikin Custom Sama Panjang Agak Kepanjangan Makanya Dipotong Likit Terus Beginilah Fitment Terus Pasang Wins Ada Bracket Wins Sama Lampu Light Force Nah Ini Kita Pasang Sama Bikin Custom Ini Kira Kira Sehari Dari Pagi Sampai Sore Selesai Terus Mobil Ini Nanti Mau Dibawa Lanjut Overline Kembali Pasang Ini Sama Snorkel Kemarin Sama Masang Snorkel Jadi Bemper Ini Untuk For Ranger Apa Aja Bisa Sebenarnya Tinggal Disesuaiin Lips Nya Ini Sama Panjang Itu Murah Sekali Bemper Sekitar 14 Jutaan Sudah Dapet Model Begini Terus Packet Wins Nya Pake Warren VR EVO 10 Harganya 8,6 Kalau Tidak Salah Nah Ini Lampu Light Force Lampu Lampu Yang Kualitasnya Oke Harganya Sangat Rasional Harganya Kalau Gak Salah 6,5 Juta Dapet Wiring System Lampu Australia Yang Top Eh Sorry Ini Top Ini 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 ada Kayaknya Ada covernya Gitu Ada Covernya Macem-macem Tapi Dia Karena Pengen Untuk Luar Kota Dia Pengen Warnanya Putih Ganti Ganti Cover Gitu Gitu Ini Looknya Ini Semua Masih Standar Cuman Bannya Pakai Kanati Berapa Ini 28570 Jadi Dia Belum Lift kit Looknya Begini Terus Yang Ini Ini Kemarin Ini Ranger 2,2 Kemarin Datang Juga Dari Jakarta Dua Hari Yang Lalu Pasang Body kit Raptor Yang Non White Body Jadi Dia Bedanya Dia Lebih Enggak White Body Terus Ini Dari Besi Gitu Ini Kita Pasang Sebentar Aja Masangnya Sekitar Dua Harian Lampunya Sudah Dapat Mustang Memang Sengaja Belum Dijet Karena Mobilnya Mau Dijet Di Jakarta Jadi Kita Kerjaannya Masang Body kit Depan Raptor Ini Harganya Sekitar 26 26 Setengah Kalau Nggak Salah Itu Nanti Pasangnya Kalau Di Laman Kirit Free Kita Pasangin Terus Sama Pasang Lift kit Lift kit Dari Ironman Foam Shell Shock Ini lift kit Yang Sangat Murah Tapi Sudah Foam Shell Jadi Kalau Budgetnya Apa Itu Nggak Terlalu Tinggi Terus Pengen Mobilnya Nggak Limbung Tapi Lebih Enak Dari Standar Buat Luar Kota Juga Enak Dan Rencana Mau Pasang Ban Gede Ini Pasang Ban 35 Makanya Pasangnya Cukup Pakai Ironman Yang Foam Shell Shock Lift 2 Inch Belakang Juga Shock Backer Nanti Tambah Add lift Bawah Ini Kalau Mau Dilihat Dari Depan Ini Bampernya Bawaannya Dia Aku Sih Nggak Begitu Suka Dengan Bampernya Ini Tapi Look Nya Gitu Jadi Awalnya Mobilnya Seperti Itu Terus Diganti Body Kit Depan Raptor Non Weight Body Jadi Seperti Ini Aku Lebih Seneng Yang Non Weight Body Kenapa Karena Nggak Terlalu Lebai Nggak Terlalu Lebar Nggak Terlalu Over Terlalu Mobilnya Masih Good Looking Kalau Di Finishing Bagus Bampernya Dicopot Dipasang Wind Mungkin Di Dalam Sana Under Protector Rasanya Lebih Lebih Good Looking Sama Pelek Metod Tidak 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 Terakhir Ini Kita Kerjain Tiga Buah Double Cabin Di rumah Masih Ada Double Cabin Lain Antri Terus Kita Selesaikan Sabu Ini Biar Beres Semua Untuk Teman Double Cabin Kalau Mau Sharing Masalah Suspensi Masalah Body Kit Masalah Velg Lebar Velg Fitment Velg Suspensi Itu Macemnya Banyak Banget Mulai Dari Made And Australia Made And Thailand Cina Banyak Boleh Sharing Ke Kita Ke Saya Sendiri Ke Nomor Saya Nanti Ada Di Link Ini Nomor Nya Terus Pember Pember Kita Mulai Masuk Banyak Pember Juga Ada Hammer Rival Ada May Macem Macem Silahkan Wet Forest Sharing Dulu Terutama Teman Teman Yang Mau Lift Kit Jadi Lift Kit Itu Bukan Masalah Hanya Tinggi Tapi Pemilihan Kekerasan Per Supaya Nyaman Jadi Tetap Aja Kalau Ranger Ini Atau Double Cabin Ini Banyak Modifikasi Penambahan Bu Di Mobil Itu Disesuai Dengan Lift Kit Ya Gitu